PEMILU 2024 Marini khawatir hak suara 118.266 pemilih yang tidak memenuhi syarat akan disalahgunakan seperti yang terjadi pada PEMILU 2019 lalu. Dari 118.266 pemilih TMS, sebanyak 2.708 pemilih tidak dikenal, 31.649 pemilih meninggal dunia, 1.041 pemilih merupakan anggota TNI, 744 pemilih adalah anggota Polri, 1.026 pemilih tercatat bukan penduduk setempat, 74.662 pemilih salah penempatan TPS, 1.035 pemilih di bawah umur, dan 5.401 pemilih sudah pindah domisili. Selain tidak memenuhi syarat, Panwasli Aceh juga menemukan adanya pemilih yang belum memiliki KTP elektronik di 20 kabupaten kota, sebanyak 39.212 orang. Sekarang kita ketahui di PEMILU 2019 bukan tidak mungkin ini terjadi. Adanya beberapa pemungutan suara ulang diakibatkan karena ada orang yang meninggal hidup kembali, seperti itu. Saya tidak perlu jauh-jauh, itu di lokasi di daerah tempat tinggal saya. Ini kan salah satu bentuk pelanggaran bidana ya, baik itu administrasi, kita bisa lihat administrasi maupun bidana bagi yang melakukannya. Marini menghimbau kepada pengawas kelurahan dan desa untuk segera melakukan perbaikan dan penyesuaian data yang dapat dilakukan secara berjenjang hingga ke tingkat kabupaten kota saat rapat pleno pemutahiran data pemilih. Dari Banda Aceh, Aprizal Rahmat, Kantor Berita Antara, Muartagan. Dari Banda Aceh, Aprizal Rahmat, Kantor Berita Antara, Masa, 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 Masa,